Materinya berapa lama? Baik, silahkan Bu. Selamat malam Pak Dadang Budi Aji. Dan selamat malam juga buat teman-teman di sini. Kita senang sekali nih pada kuliah malam hari ini. Dan nanti tiga kali ke depan Anda dan saya akan sama-sama berdiskusi banyak bagaimana praktek talent manajemen di Multigarmen. Telah hadir di sini bersama dengan kita semua, Bapak Dadang Budi Aji. Materi tadi siang sudah disampaikan. Kemudian nanti berkenalan lebih lanjut. Pak Dadang ini teman baik saya. Sudah lebih dari berapa tahun? 30 tahun kali ya kenalnya. Dan Pak Dadang ini adalah salah satu tokoh SDM di Jawa Barat. Beliau ketua PMSM Jawa Barat itu Perhimpunan Sumber Daya Manusia. Dan beliau juga aktif di GNIK, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, bersama saya dan teman-teman HR lainnya. Nah, jadi nggak salah lah. Saya menghadirkan Pak Dadang untuk kelas dosen praktisi ya mulai malam ini sampai 4 sesi ya. Jadi hari ini dan 4 sesi ke depan. Semoga Anda semua bisa lebih aktif ya. Silahkan gali, tanya sebanyak-banyaknya, kepoin gitu ya. Di mana sih di multi-garment ini atau di tempat klien-kliennya Pak Dadang. Karena Pak Dadang juga adalah trainer, pemateri, fasilitator, coaching, pemberi coaching, mentoring di perusahaan. Jadi kalau Anda mau bertanya, bagaimana sih kalau jadi talent di multi-garment? Ah, ayo gali. Jadi bisa melihat dunia prakteknya, bukan hanya teori dari buku-buku. Oke, barangkali pembukaannya cukup ya Pak Dadang. Saya serahkan kelas virtual ini kepada Dadang. Silahkan Pak, mahasiswanya mau diapain aja boleh. Saya kasih izin. Terima kasih Bu Bano. Selamat malam. Adik-adik. Adik-adik atau anak-anak ya? Kayaknya anak-anak. Anak saya bungsu aja kelahiran 95. Dan saya sudah punya cucu. Memang cocoknya sih, ini memang anak-anak kita pada Dadang. Anak-anak, betul. Tapi biasanya saya panggilnya teman-teman saja. Teman-teman, ya lebih akrab. Jadi ikutan jadi milenial nih. Iya benar. Terima kasih. Ini satu kehormatan di program dosen, praktisi mengajar ya program. Dapat kesempatan buat sharing di PC PUNPAR. Sekalipun sih sebenarnya. Bukan yang pertama ya di PC PUNPAR. Saya kan juga pernah jadi asistennya Bu Bano. Untuk mata kuliah hubungan industrial. Satu semester, full itu sama saya. 14 kali pertemuan ya. Jadi dengan PC PUNPAR itu sebenarnya sih familiar. Termasuk juga beberapa dosen familiar. Jadi nggak asing lah kalau dengan PC PUNPAR. Nah, jadi di program praktisi mengajar ini kan polanya itu kolaborasi. Jadi antara akademisi dengan praktisi itu saling melengkapi. Ini sesuai dengan strategi baru ya dari Menteri Pendidikan kita. Nah, menurut saya ini sangat bagus. Nah, memang isu soal dunia kerja itu kan dari dulu sampai sekarang itu nggak ada abisnya. Isunya itu soal link and match. Link and match. Jadi Bu Bano menyampaikan konsep dan teori. Ya, saya melengkapinya. Kalau di lapangan kayak gimana? Apakah persis seperti yang ada di textbook? Atau barangkali ada beberapa arts ya atau seni ya dalam penerapannya di lapangan. Dan sebenarnya lebih seru nih kalau sesi kita ini. Nggak cuma dengerin saya sharing presentasi gitu ya. Tapi sebaiknya juga kita interaksi. Jadi mata kuliahnya kan talent management. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya talent ini. Nah, saya mau ngobrol aja ini ya. Sejauh mana teman-teman mempersepsi. Apa sih yang dimaksud dengan talent? Silahkan siapa yang mau voice-nya dikeluarin nih. Punya pendapat. Talent itu apa sih? Silahkan. Langsung aja mic-nya di-on kan. Boleh. Selamat malam. Malam, malam. Silahkan, silahkan. Perkenalkan, saya Zalika. Izin menjawab. Mungkin dari peketahuan saya. Kalau talent itu adalah orang yang potensial. Dan biasanya itu high performer gitu Pak. Jadi punya potensial lebih di bidang atau pekerjaan tersebut. Terima kasih. Bagus sekali. Jadi saya menggaris bawahi. Jadi talent itu, kalau menurut Mbak Zalika itu, orang yang punya potensi. Tentu potensinya tinggi gitu ya. Potensinya. Dan dia adalah seorang performa. Orang yang bisa menunjukkan kinerja dan kontribusi yang ekselen. Itulah yang dimaksud. Talent. Bagus sekali. Ada yang mau nambahin nggak? Atau mungkin punya perspektif lain. Apa sih talent? Silahkan. Karena kan namanya satu terminologi atau istilah itu. Kadang maknanya tergantung konteks. Konteks. Ini mau lagi ngomongin kaitan dengan apa? Bisa saja. Tidak single definition ya. Tidak single meaning. Tidak hanya memiliki makna yang satu saja. Tapi bisa ada. Mungkin dari perspektif yang lain silahkan. Ada kan? Teman-teman yang lain boleh. Belum ada. Yang cowok, yang cowok. Silahkan. Naoval? Mungkin Naoval punya ide lain? Apa sih? Sama sih orang lebih. Cuma yang menurut saya kalau talent itu lebih ke gimana ya. Sebenarnya kan semua orang tuh pasti punya talentnya masing-masing. Semua orang punya performanya masing-masing. Cuma apa yang udah bisa disebut talent ini menurut saya adalah orang-orang yang potensinya itu bisa dimaksimalkan dan juga dia bisa memaksimalkan performance dia juga di perusahaan. Menurut saya. Bagus ya. Melengkapi ya. Dimaksimalkan. Jadi jangan sampai. Katanya ini orang potensi tinggi. Tapi karena tidak dimaksimalkan ya. Orang ini gak ngapa-ngapain. Gitu aja gitu ya. Idol gitu istilahnya. Kalau mesin di pabrik itu idol. Sebenarnya ini mesin horsepower-nya gede gitu. Kayak naupal dikasih mobil Ferrari gitu ya. Terus jalan dari Ciumulit ke Kebon Kalapa gitu. Bisa ngebut gak? Kira-kira kali gitu ya. Lewat si amplas, macet. Ya kan? Padahal kita pakai Ferrari loh. Pakai Ferrari. Tapi gak bisa ngebut. Di tempat kerja juga banyak yang seperti ini. Banyak yang seperti ini. Oke. Jadi sebenarnya ini udah mulai nih ya. Teman-teman udah. Ya setidaknya 80-90 persen udah bisa paham. Apa yang maksud talent. Jadi maka di slide saya itu saya mencoba menerangkan talent itu dari perkataan apa dan siapa gitu. Apa dan siapa gitu ya. Talent itu. Baik. Itu pembuka ya. Ini kebetulan kan kita udah ada inilah apa slide-nya. Sambil nanti juga saya mau memperkenalkan tempat saya kerja. Multi-garment, company profile. Soalnya kan kalau praktisi kan harus jelas. Kamu itu kerja di mana sih? Jadi harus jelas ini kerjanya di mana gitu ya. Nah sebenarnya sih saya dengan Bu Bano kan juga mentor sebenarnya. Untuk yang mau uji kompetensi sebenarnya. Untuk HR manager gitu. Jadi sebenarnya kalau materima saya dengan Bu Bano melengkaplah materima. Cuma dalam koridor uji kompetensi. Tapi karena ini kan ada perbedaan lah gitu ya sedikit. Jadi saya menyesuaikan. Makanya saya minta ke Bu Bano. Ya udah ininya aja sih. Kisih-kisihnya apa ya. Jadi saya bikin disesuaikan aja. Dengan kebutuhan. Tapi kalau yang basis SKK ini sudah ada semua. Tinggal plug aja gitu. Oke jadi ini kita bicara overall ya. Ini overview sih sebenarnya ya. Pertemuan pertama ini. Model manajemen talenta di perusahaan. Saya ambil gambar ini tuh. Google itu ngasih gambarnya ini gitu. Bicara talent itu kok muncul orang yang kayak berakrobat begitu ya. Naik sepeda satu roda di atas rel kereta api. Kemudian sambil memainkan bola. Barangkali ini mewakili gitu. Orang yang kayak gini kan disebut orang yang bertalent. Orang yang memiliki satu bakat. Artinya dia itu unik. Orang yang sudah bilang apa? Beda tibatur gitu ya. Punya keunggulan. Seperti ini kurang lebih ya ilustrasinya. Seorang talent. Nah ini tentang saya. Tadi diperkenalkan sepintas. Dan saya tuh punya akun YouTube. Jadi kalau teman-teman mau belajar lebih jauh tentang manajemen SDM. Bisa masuk di sini. Ada mungkin 180 video ya. Ya kebanyakan sih. Workshop ya. Workshop tentang manajemen SDM. Jadi kalau ingin mempelajari lebih jauh bisa. Nah apa yang akan kita pelajari? Jadi saya mengikuti apa yang disusun oleh Bu Bano sebagai dosen pengampu. Jadi pada sesi satu ini akan dibahas tentang model manajemen talenta perusahaan. Diawali dengan pembahasan tentang cara perusahaan mengidentifikasi profil talent. Kemudian ini meliputi perihal prosesnya. Seperti apa prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apakah menggunakan konsultan? Siapakah PIC atau pemilik proses di perusahaan? Metode atau tools apa yang dipergunakan? Berapa lama prosesnya? Dan terakhir hasilnya. Profil talentnya itu seperti apa? Kebetulan kalau kaitan dengan identifikasi talent itu. Tahun 97 saya mulai kerja di tekstil. Itu sudah masuk ke rekrutmen dan training. Jadi sudah familiar. Bahkan dengan konsultan-konsultannya. Ibu Bano juga dulu konsultan kami juga. Jadi kadang kita tidak bisa melakukan sendiri. Harus minta bantuan juga expert dari luar. Membantu identifikasi talent. Outline-nya. Ini yang mau saya ceritakan ke teman-teman. Talent itu apa dan siapa? Kemudian karena saya masih ada di industri. Jadi saya mau memperkenalkan juga ya. Profil dari perusahaan tempat saya bekerja. PTMGJ. Kalau dipanjanginya ini ada di belakang. Di gambar latar belakang saya itu. Multigarmen Jaya. Kemudian saya akan memperkenalkan proses bisnis industri apparel. Atau ada yang menyebut government. Ada yang menyebutnya apparel. Kemudian kita masuk ke model manajemen. Berikutnya adalah cara perusahaan. Mengidentifikasi profil talent. Berikutnya proses identifikasi profil talent. Metode, tools, atau alat yang dipergunakan. Apa? Dan hasilnya. Terakhir adalah hasilnya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Talent itu apa dan siapa? Melengkapi tadi ya yang disampaikan oleh Mbak Zalika dan Nova. Nyambung sih sebenarnya. Makanya saya bilang 80-90 persen sih udah sama lah pemahaman. Talent itu ya dalam perspektif yang lain adalah pola pikir, perasaan, dan perilaku kita yang produktif. Jadi salah satu indikatornya produktif. Jangan idol. Jadi harus ada hasil. Jadi kalau orang disebut bertalenta tapi dia gak ngapa-ngapain. Gak produktif. Tidak ada kontribusi. Susah juga ya dibilang talent. Ibarat apa? Mobil Ferrari terparkir aja di garasi. Gak pernah dipakai jalan. Gitu ya. Kayak gitu. Berikutnya adalah bahwa talent juga adalah wujud nyata. Dari bagaimana otak kita itu telah tumbuh. Dan terprogram secara unik dan permakasif. Pada setiap orang dewasa, dapat dipastikan ada beberapa talent yang telah berkembang dengan sangat. Kayak novel tadi bilang, bahwa setiap orang punya talent. Betul. Hanya mungkin profil talentnya beda-beda tiap orang. Tergantung dia punya keunggulannya dalam hal apa. Dia agak lemah dalam hal apa. Tapi kuat pada hal-hal yang lain. Jadi itulah yang dimaksud dengan talent. Ada juga yang mengartikan talent itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu bakat. Bakat. Dia bakatnya dalam hal. Apakah bakat seni, bakat pesin, bakat kesusastraan. Atau bakat di bidang olahraga. Kan itu juga talent sebenarnya. Cuma kita lebih familiar menyebutnya bakat. Berikutnya adalah mengenai who-nya. Ini nyambung dengan yang disampaikan sama Mbak Zalika tadi. Talent itu adalah kelompok orang-orang yang dinilai. Nah ini saya cetak tebal ini kata-kata. Yang dinilai high performer. Kinerjanya excellent, tinggi. Dan high potential. Potensi tinggi. Kinerja tinggi. Potensi tinggi. Kalau di perusahaan itu pasti dia adalah employees. Kalau di sekolah adalah student. High performer and high potential student. Kalau di kampus. Kalau di pabrik seperti di saya, di pabrik kan employees. Jadi dua-duanya harus ada pada diri orang itu. Pertama dia prestasinya tinggi. Potensinya tinggi. Dan prestasi tinggi itu kan salah satu ukuran yang populer. Itu produktivitas. Dia produktif. Nah ini barangkali ilustrasinya. Ini model yang klasik sebenarnya. Seingat saya ini tuh diambil dari Boston Consulting Group. Ada satu textbook. Tapi textbook agak lama itu. Saya pernah diwajibkan baca itu waktu saya di MM dulu. Dari George S. Odeon. Ini tuh model BCG ya. Boston Consulting Group. Jadi ini garis horizontalnya adalah performance. Kinerja. Kinerja itu ya garis mendatar. Sedangkan garis vertikalnya adalah potensi. Di sini dibantu pakai angka nih. Dari 0% sampai 125%. Di titik tertinggi. Jadi kalau pakai skor misalnya. Skor target lah ya. Skor target. Rentangnya itu antara 0 sampai 125. Garis tengahnya itu diangka 75. Jadi kalau kita melakukan satu penilaian. Misalnya karyawan itu kita nilai. Performance-nya itu berapa persen sih. Kemudian potensinya juga berapa persen. Maka kemudian kita ketemu. Setidaknya ada empat. Empat klaster. Empat kelompok. Jadi di sini ada yang rendah di sini. Performance-nya rendah di bawah 75%. Kemudian potensinya pun rendah di bawah 75%. Ini yang disebut non-mover. Orang-orang yang gak bisa mokon. Barangkali begitu. Orang-orang yang gak bisa mokon. Kalau isilah lama ini disebutnya deadwood. Isilah lama. Deadwood itu apa ya. Pohon mati. Kalau di hutan. Di hutan itu ada pohon. Tapi pohon-pohon itu udah mati. Udah gak berbunga. Udah gak berbuah. Pohon-pohon kayak gitu biasanya ditebang. Kemudian dijadikan kayu bakar. Atau dijadikan arang. Kalau dibakar itu fire. Tapi kalau dalam konteks orang HRD. FireD itu artinya dipecatin. Bisa dua makna ya. Kalau pohon atau kayu bakar itu dibakar. Tapi kalau SDM yang gak bisa diapa-apain lagi. Determinasi. Ngapain ada di situ. Mungkin gak cocok. Mungkin jobnya gak cocok. Mungkin perusahaannya gak cocok. Nah ini yang sebut non-mover. Kita bergeser ke kanan sedikit. Ini di atas antara 75 sampai 125 persen lah standarnya tercapai. Dari sisi kinerja. Tapi sayangnya dari sisi potensinya. Di sisi kinerja sih oke. Produktivitas, kualitas, delivery time. Itu tercapai. Tapi orang ini sendiri potensinya marginal. Pas-pasan. Mungkin ada banyak sebab ya. Apakah karena keterbatasan kemampuan dari sisi learning capability misalnya. Udah susah mau belajar hal-hal baru misalnya. Atau mungkin dari sisi pendidikannya terbatas. Bisa banyak sebab. Atau gak ada motivasi untuk maju. Bisa. Jadi orang-orang ini punya kekuatan. Kinerjanya oke. Tapi potensinya terbatas. Ini ada di otak yang ini. Disebutnya regular player. Pemain reguler. Pemain yang biasa-biasa aja. Tapi di buku itu yang tadi saya bilang. Dari George S. Odeon. Bukunya judulnya Strategic Human Resource Management. Strategic HR. Itu ada satu hasil survei dari Boston Consulting Group. Di Amerika. Dan waktunya itu udah agak lama. Profilnya itu ya. Orang yang performance tinggi. Tapi kinerjanya biasa-biasa aja. Kalau gak salah itu sekitar 74 persen. Itu adalah populasinya. 74 persen. Jadi ternyata di Amerika saja. Orang-orang yang seperti ini adalah bagian terbesar. Dari populasi. Regular player. Kalau isilah di buku itu bukan regular player. Tapi hard worker. Jadi dia hanya. Ya berprestasi karena dia pekerja keras. Dia berprestasi karena dia pekerja keras. Artinya kekuatannya adalah pada motivasi. Kekuatannya. Tapi kalau dari sisi potensi. Learning capacity. Misalnya itu. Itu ya pas-pasan lah. Nah ini ada di sini. Pak Dadang. Itu namanya orang-orang yang semangat kerjanya semangat 45 ya. Oh iya betul. Tapi gak bisa dikembangkan ya. Betul. Udah mentok ya silahnya gitu ya. Udah mentok orang. Perlu dibimbing terus. Dikasih tahu. Tapi dikasih tugas yang lebih rumit dikit. Gak sanggup ya. Tapi semangatnya kita acungkan jempol gitu ya. Dan saya menemukan buktinya Bu Bano di pabrik tuh kayak gitu. Banyak. Banyak yang seperti itu. Di level apa itu? Operator. Level menengah. Operator sampai menengah. Operator sampai menengah. Saya menemukan banyak yang mungkin pendidikannya SMP, SMA. Tapi bos itu sangat menyayangi orang ini. Karena dia dapat diandalkan. Setia ya? All out. Setia. All out. All out. All out. Bahkan udah pensiun pun masih disuruh kerja. Betul. Saya menemukan itu. Rekan-rekan saya yang saya pendidikannya terbatas. Tapi orang ini memang luar biasa. Tapi ada yang bilang, wah kalau gak ada orang ini katanya pabrik berhenti. Oke. Silahkan lanjut. Intermezzo aja. Iya. Nah. Begitu. Itu regular player atau yang disebut hard worker. Atau yang orang yang engagementnya tinggi gitu ya. Engagementnya. Tapi untuk pengembangan lebih jauh, mereka mengalami kesulitan. Nah. Ini lawan daripada regular player itu. Ini ada di sini nih. Dulu saya pernah bertanya-tanya atau heranya. Kok bisa sih? Ada orang yang potensinya tinggi. Tapi performance-nya rendah gitu. Atau biasa-biasa aja. Ternyata ada. Ada. Ini yang disebut emerging talent. Tapi kalau istilah di BCG, di Boston itu, Boston Consulting Group di buku tadi, disebutnya bukan emerging talent. Istilahnya itu adalah problem employees. Disebutnya itu. Problem employees atau apa tenjemahnya. Karyawan bermasalah kali ya. Orang ini tuh pinter gitu ya. Mungkin sekolahnya cukup tinggi. Katakanlah dia sadhana. Nilai akademiknya bagus. Hasil psikotestnya bagus. Tapi prestasinya biasa-biasa aja. Ternyata ada. Orang kayak gini. Nah, terakhir ini. Strong player. Istilah lainnya star. Eh, ada star employees. Jadi karyawan tipe bintang. Jadi, kalau yang emerging talent itu adalah potensi tinggi. Performance-nya rendah. Strong player atau star employees ini adalah dua-duanya ketinggi. Dua-duanya tinggi. Performance-nya tinggi. Potensi tinggi. Bahkan yang posisinya mentok di sini nih, katakanlah koordinatnya itu 125-125 gitu. Atau 100-100. Mentok di sini, ada di ujung kanan atas. Ini yang disebut the superstar. Ada juga yang menyebutnya sebagai the top talent. Talent paling puncak. Nah, kalau di buku tadi itu yang saya ingat, ini populasinya di Amerika pada saat itu survei dilakukan, itu sekitar jumlahnya itu 14%. Yang ada di sini. Jadi, sebarannya itu kurang lebih kalau yang regular player itu 74%. Strong player atau star employees itu sekitar 14%. Ya, sisanya tersebar di sini nih. Ada tipe deadwood atau non-mover. Ada tipe emerging talent. Jadi, di sini persoalannya kalau dari sisi kinerja saat ini, sebenarnya orang-orang yang ada di level ini nih. Yang ada di level regular player dan strong player itu aman. Dari sisi kinerja. yang dikeluhkan perusahaan adalah ini sih sebenarnya. Yang ada di non-mover dan di emerging talent. Nah, masing-masing ini tentu ada PR-nya. Treatment-nya harus bagaimana. Biasanya ini yang kalau kita punya karyawan, misalnya orang-orang kunci ada katakan 50 orang. Terus kita bikin assessment, mapping, identifikasi talent itu maka akan kelihatan sebarannya. Sebaran orang-orang ini. Si AC, B, C, C itu ada di kotak mana. Dan itu nanti akan menjadi bahan untuk treatment berikutnya. Biasanya kaitan dengan karir manajemen dan sukses. Kaitannya dengan karir manajemen dan sukses. Sebelum saya lanjut, teman-teman ada yang mau nanya? Silahkan. Model ini. Karena model ini tuh wajib dikuasai nih. Karena basic dia. Mapping daripada talent itu sebenarnya berbasis ini sih sebenarnya. Orang-orang ini tuh ada di mana sih? Silahkan. Ada yang mau tanya atau ada yang mau komen boleh? Oke. Kalau belum ada, saya lanjut. Nah, berikutnya tuh saya mau cerita tentang company profile. Multigarmen tempat saya bekerja. Dan nanti akan kaitannya dengan kalau gitu seperti apa sih karakteristik kompetensinya. Karakteristik talent daripada industri seperti PT Multigarmen Jaya. Nah, ini kantor tempat saya bekerja. Ini seperti ini. Salah satu tampilannya. Kalau yang sebelah kiri ini logo perusahaan. Multigarmen Jaya. Kami punya visi. Jadi di sini dituliskan to be number one in apparel business. Menjadi nomor satu dalam bisnis apparel. Itu visi kami. Nah, ini logo-logo yang kami punya nih. Jadi kalau ini ada logo perusahaannya. PT Multigarmen Jaya. Nah, sebelah kanan ini sengaja tahun ini kita bikin logo ini. Karena tahun ini perusahaan kami umurnya 50 tahun. Jadi udah usia emas. Nggak kerasa. Jadi berdiri tahun 1973. Jadi tahun ini kami sudah berumur 50 tahun. Kemudian kalau nama perusahaan kayaknya kurang dikenal. Tapi mungkin merek ini agak populer lah. Kardinal salah satunya mereknya. Kemudian ada CDL. CDL itu singkatan dari Kardinal sih sebenarnya. Tapi cuma kita bikin jadi brand juga. Dan satu lagi. Ini agak baru nih. 7-8 tahun lah umurnya. Tapi dibilang baru sih dibandingkan Kardinal 50 tahun. Namanya Andrew Smith. Andrew Smith ini agak lebih premium sedikit dibanding Kardinal. Segmentnya itu. Untuk cowok tapi ya. Untuk anak muda. Kayak teman-teman lah. Yang cowok terutama. Cocok pakai Andrew Smith. Kalau mau mengunjungi showroomnya itu di Pascal 23. Di depan Uniqlo. Ini sambil jualan. Di seberang Uniqlo itu ada ini. Andrew Smith showroomnya. Boleh sekalian kasih voucher yang nanya-nanya bagi usah. Ntar kalau ada ini kesempatan misalnya ya bisa ada company visit. Kemarin hari abis. Senin itu ada dari Universitas Patompok itu Makassar Selawesi Selatan. Empat bus tuh kemarin datang. Hari Senin. Cuma direksi belum mengizinkan untuk masuk pabrik. Apalagi mahasiswanya yang datang banyak banget. Tapi ya kita bikin seminar pendek lah. Mini seminar di ballroom kami. Saya jelasin semua. Dan belanja ke Factory Outlet. Kami punya Factory Outlet namanya Gudang Garmen. Di deket lokasi. Nah ini ada website-nya. Ada dua nih. www.multigarmenjaya.com dan www.kardinal.co.id Jadi ini tampilan dari webnya. Kalau ingin mengatur lebih lanjut. Kalau untuk belanja di sini ya. Di kardinal.co.id karena kita juga udah garap online juga ya. Bisa lihat produk-produknya. Karena kami bikin produknya macam-macam. Dari mulai topi sampai sepatu kita ada. Yang belum tuh underwear kita belum ya. Underwear belum ya. Sama kaos kaki belum ya. Nah ini sedikitnya sejarah perusahaan tadi yang saya katakan udah umurnya 50 tahun. Jadi berdiri tahun 73 dan sejak tahun 1988 mulai ekspor ya. Ketimur Tengah dan Rusia. Tahun 96 jadi ini sukses story-nya lah. 96 menerima penghargaan Upakarti atas keberhasilan dalam kemitraan dan pembinaan usaha kecil. Tahun 97 kami dapat award Prima Nearta atas keberhasilan dalam meningkatkan nilai ekspor non-dikas. Jadi ini adalah karena dulu kita kan hanya jualan minyak jagonya. Jadi untuk yang jualan non-minyak kita dapat award kalau dia punya kinerja. Tahun 99 kita adopsi ISO 9000 quality system kemudian tahun 2005 kami dapat lagi Prima Nearta tapi untuk kategori global brand karena salah satu yang unik dari kami kami main di ekspor tapi menggunakan merek sendiri. Kalau orang lain kan cuma bikinin punya orang lain ya kurusan lain jadi cuma tukang jahit aja gitu. Kalau kami memang pakai merek sendiri. Ini singkat aja sejarah. Nah ini penghargaan-penghargaan yang tadi saya sebutkan Upakarti tahun 96 pembinaan usaha kecil. Nah ini bos kami Pak Tony waktu terima penghargaan. Jaman jaman order baru tahun 96 Menterinya Pak Tungki ini 97 kami terima Prima Nearta untuk kinerja ekspor non-migas 97 ini masih Menterinya Pak Tungki ini waktu bos kami terima penghargaan tahun 97 Prima Nearta 97 nah ini waktu kami dapat sertifikat ISO tahun 99 nah ini tahun 2005 kalau 2005 ini saya memang terlibat langsung karena saya yang mempresentasikan tim jurinya itu ketuanya Proprenal Kasali tim jurinya banyak banget termasuk Pak Andi Noya Kik Andy itu masuk anggota dewan juri tapi waktu itu Pak Andi masih keriting rambutnya kalau sekarang kan pelontos ya dulu beliau masih keriting dan ini Menterinya Menteri Perdagangannya waktu itu masih Bu Meri Bu Meri ini jaman SBY ini jaman Pak SBY the most outstanding achievement in developing global brand bahkan kami waktu itu masuk sajian utama di majalah bisnis di majalah SWA lain jagoan lain pula judusnya Multigaman Jaya membawa Meri Kardinal dari Bandung ke pasar global ini edisi Agustus tahun 2005 ini dimasuk dalam majalah bisnis SWA nah ini waktu penyerahan ini Pak SBY ini langsung Presiden yang memberikan ini award ini ke Pak Tony bos kami ini waktu ramah tamah ini Ibu Menteri Ibu Meri nah satu lagi ini kalau ini penghargaan tingkat lokal tahun 2008 kami dapat penghargaan dari Bupati Bandung sebagai perusahaan terbaik pembina tenaga kerja perempuan karena kalau garment itu kan tenaga kerja perempuannya banyak banget dan ya mungkin dinilai ya berprestasi sehingga dapat penghargaan nah bicara company value karena talent itu harus diturunkan dari sini harus-harus memiliki talent apa jadi kami punya company value pertama adalah customer focus kedua adalah quality yang ketiga integrity dan profesionalisme keempat teamwork dan terakhir fun ini biar cocok buat millennial harus fun jangan merengut aja kalau kerja itu pokoknya harus happy kalau kerja jadi talent yang kita identifikasi dan kita mau bentuk itu harus sejalan dengan company value nah kemudian khusus untuk leadershipnya kami juga menyusun ini hasil workshop sampai ngundang konsultan ini mahal ini bikin sampai kita sepakat merumuskan 11 karakter pemimpin bijaksana jadi mungkin ini mirip-mirip apa ya model kompetensi barangkali model kompetensi jadi 11 karakter pemimpin bijaksana ini ada 11 dan nomor 1 adalah takwa kebetulan yang nomor 1 ini usulan saya saya punya keyakinan kalau karyawan itu kehidupan beragamanya dan bertuhannya itu baik rakwa kalau dalam islam itu disebut manusia yang takwa mestinya yang lain-lainnya beres lah ngikutin jadi yang pertama adalah takwa kedua melayani ketiga itu antusias keempat bisa meregenerasi jadi mengkader orang kelima optimis dan positif keenam punya integritas tujuh disegani delapan punya fisik global melihat satu persoalan dari lingkup yang luas yang dimaksud fisik global atau mendunia kalau dalam konteks bisnis global yang kesemilan bisa memecahkan masalah bukan bisa menimbulkan masalah tapi memecahkan masalah kemudian yang kesepuluh punya rasa ikut memiliki yang tinggi ownership dan kesebelas transparans bersikap terbuka tidak tertutup inilah yang kita coba tanamkan terutama kepada para atasan inilah yang kami sebut sebelas karakter pemimpin bijaksana produk yang dihasilkan semua ada dari mulai topi sampai sepatu ini saya ada video pendek tidak apa-apa nonton video barangkali mau lihat kayak gimana tempat kami kurang lebih 14 menit tidak apa-apa saya coba ini share sound kalau ada gangguan bisa suara tidak muncul kasih tahu tapi saya tidak tahu ini di zoom dikasih jatah tidak berapa menit mudah-mudahan bisa sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati kilometer 7,3 nah itu yang disana di lantai 3 itu kantor saya nah ini sampah yang jaga nah itu tempat-tempatnya ada tempat ada masjid Alhamdulillah kami punya misi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah, bisnis prosesnya seperti inilah kurang lebih ya, bisnis proses. Jadi, input, proses, output seperti ini. Jadi, inputnya ini dari mulai marketing order ya. Marketing order. Kami punya saluran-saluran penjualan itu ada beberapa. Pertama, reseller, penjualan putus, toko-toko di daerah misalnya. Toko-toko fashion di daerah, kemudian ada departemen store. Seperti Ramayana, Matahari, Jogja Depth Store. Ada marketing instansi. Misalnya, dosen Unfar pengen bikin seragam, pesen ke kami. Itu sebut instansi. B2B lah, bisnis to bisnis. Kemudian ada showroom. Saya bilang, misalnya contohnya Andrew Smith. Kami punya di Pascal 23. Kemudian other brand. Kemudian dari R&D dan strategic business unit, pengembangan produk dari seluruh SBU. Dan di sini ada meeting produksi. Jadi ini masuk, kemudian masuk ke production process. Ini flow-nya kurang lebih seperti ini. Dari pengembangan desain, kemudian pembuatan sampel, pembelian dan permintaan bahan, masuk kepada rencana produksi. Di sini ada persiapan bahan dan produksi di dalam. Ada juga produksi di luar. Karena enggak semua bisa kita kerjakan sendiri. Kemudian ada work in process. Ini proses produksi di dalam, produksi-produksi di luar. Masuk kepada quality control. QC produk, produksi di dalam dan luar. Kemudian finishing. Masuk undang jadi dan ekspedisi. Jadi sebenarnya simple saja sih. Kalau public garment ya kayak gini. Dan ini ada support system. Seperti desain grafis, Pembelian, HRD, personalia, payroll, accounting dan keuangan, general affairs, IT, dan sistem. Kemudian internal audit. Ini supporting. Kepada backbone-nya atau tulang punggungnya adalah yang. Outputnya adalah di sini. Barang diaji. Kita lakukan pengiriman ke toko. Ini dilakukan oleh tim market. Jadi kesaluran-saluran yang kami punya. Reseller, department store, instansi, showroom, other brand. Termasuk factory outlet. Kemudian marketing online ini yang baru. Hikmah dari COVID itu marketing online kami tumbuh. Karena daripada enggak jualan di toko, ya udah online-nya kita genjot. Jadi terakhir ini adalah evaluasi marketing dan progresi. Kurang lebih seperti itulah. Kalau bisnis proses di industri aparel. Bicara manajemen talenta, ada banyak model yang bisa kita pakai. Kita kalau cari di Google aja, waduh banyak banget. Dari mulai yang simple sampai yang rumit. Ini saya perkenalkan yang agak menengah. Agak menengah itu enggak terlalu simple, enggak terlalu rumit. Sedang-sedang saja. Jadi salah satunya seperti ini model manajemen talenta. Jadi dimulai dari strategi organisasi sebenarnya mulai. Seperti apa strategi organisasi. Jadi masuk ke prosesnya, ini merupakan satu siklus. Jadi dimulai dari planning, merencanakan SDM-nya. Baik jumlah maupun jenis, kita bikin rencana. Kemudian kita rekrut, track bagaimana orang mau menawarkan diri. Melamar lah katakan begitu. Kemudian kita, tentu yang melamar itu ada yang cocok, ada yang enggak kan. Kita lakukan seleksi. Kalau sudah orang yang tepat, orang ini juga harus selalu dikembang, develop. Kemudian supaya enggak kabur, enggak pindah kerja, harus dipertahankan. Bagaimana memelihara mereka. Retaining. Supaya mereka engage. In the long term, long time, bisa bertahan. Tapi kemudian kan perlu juga dipikirkan regenerasi dan transisi. Jadi masuk lagi kepada planning. Jadi ini kan sebenarnya satu siklus. Model management talent. Outputnya adalah performance dan outcome. Kinerja daripada seluruh SDM kita dan outcome. Atau kemaslahatan yang bisa dinikmati oleh semua stakeholders. Misalnya kalau dari sisi perusahaan kan misalnya apa? Kinerja perusahaan, misalnya finansial maupun non-finansial. Termasuk juga dampak kepada masyarakat, kepada negara. Negara sendiri kan berkepentingan. Perusahaan-perusahaannya harus maju. Harus bisa bayar pajak yang gede kan begitu. Makanya perusahaan-perusahaannya kan harus makmur juga. Supaya negara juga menikmati. Jadi kurang lebih kalau yang model manajemen talenta yang tidak terlalu rumit lah, tapi cukup mewakili ya seperti itu. Nah, apa sih yang dimaksud manajemen talenta itu? Kalau tadi kan kita ngomong talenta. Sekarang manajemen talenta. Manajemen talenta itu dapat didefinisikan sebagai proses strategis. Ini proses strategis. Bukan proses teknis, strategis. Artinya dampaknya besar dan jangka panjang. Yang terorganisir secara metodis untuk mendapatkan bakat atau talent yang tepat. Dan membantu mereka tumbuh ke kemampuan optimal. Yang dimiliki oleh mereka itu dengan tetap mengingat tujuan organisasi. Jadi di sini perlu ada sinkronisasi antara ekspektasi individu dan kebutuhan perusahaan. Harus ada sinkronisasi. Prosesnya itu melibatkan beberapa hal. Pertama, identifikasi kesenjangan dari talent dan posisi kosong. Kita identifikasi gap itu. Berikutnya kita mencari dan menempatkan kandidat yang sesuai. Berikutnya menumbuhkan mereka dalam sistem dan mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan. Melatih keahlian dengan fokus ke masa depan. Jadi future oriented. Karena ini berubah terus dunia kita. Kemudian berikutnya adalah secara efektif melibatkan, mempertahankan, dan memotivasi mereka. Untuk mencapai tujuan bisnis jangka. Nah itulah kurang lebih yang dimaksud dengan manajemen talent. Nah bagaimana cara perusahaan mengidentifikasi profil dari talent? Talent adalah mereka yang memiliki potensi tinggi dan kinerja tinggi. Itu kan karakteristiknya dua yang harus dimiliki oleh seorang talent. Oleh karena itu untuk mengidentifikasi profil talent ini, perusahaan dapat menggunakan cara penilaian potensi dan penilaian kinerja. Jadi ada dua pintu masuknya. Yaitu penilaian potensi dan penilaian kinerja. Untuk bisa mengetahui si ACBCC ini ada di kluster berapa. Misalnya menggunakan empat kuadran tadi. Cara dan alat yang dipergunakan tentu harus valid. Harus sahih. Harus sahih. Harus bisa mengukur apa yang mau diukur. Yang disebut valid. Dan reliable. Reliable itu artinya konsisten hasilnya. Jadi kalau ada orang misalnya dikasih ujian atau tes. Jadi dia di tes hari ini dan di tes bulan depan. Itu hasilnya harus sama. Kalau hasilnya kau bisa beda-beda, kayaknya kita nggak perlu percaya sama alat itu. Mesti cari alat lain yang lebih bisa dipercaya. Agar diperoleh hasil identifikasi yang objektif dan dapat dipercaya. Jadi ini memilih alat pun juga nggak main-main. Nggak bisa sembarang. Misalnya nyomot aja di Gramedia. Ada banyak dijual alat-alat tes. Kadang mungkin kalau oleh bukan orang yang mengerti, itu bisa menyesatkan itu sebenarnya. Terutama penggunaannya. Anda mau mengukur apa. Terus alat yang dipakainya apa. Makanya saya sendiri di perusahaan nggak berani untuk terlalu intervensi karena saya bukan ekspert di bidang itu. Untungnya saya punya dua orang psikolog yang memang mendalami bidang asesmen. Bidang psikodiagnostik. Dan itu kan kualifikasinya harus S2. Harus profesi. Karena untuk menggunakan alat-alat tertentu yang kategori B, kalau nggak salah kategori B, itu nggak boleh sembarangan. Kecuali alat-alat ukur yang sifatnya populer. Nah, validitas dan reliability itu adalah soal alat ukur. Dalam penilaian. Validitas itu menilai seberapa akurat alat ukur tersebut. Sahih tidak. Reliabilitas menilai seberapa konsisten alat ukur tersebut. Kalau digunakan, misalnya pada waktu yang berbeda. Kemarin, hari ini, dan besok. Hasilnya sama nggak? Kalau sama, kita boleh bilang bahwa ini alat cukup reliable. Cukup konsisten. Ada pun validitas adalah menilai seberapa akurat metode penelitian atau metode penilaian itu dalam proses mengukur apa yang ingin diukur. Nah, ini ada sedikit ilustrasi tentang SDM atau karyawan. Katakan. Jadi, di sini ada yang bisa kita identifikasi. Dan mulai kognitif ability-nya. Kemampuan kognitifnya. Kemampuan intelektual. Kemudian ada perilakunya. Emosinya. Kemudian kompetensinya. Kompetensi atau skill. Kemudian value. Value yang diayak ini. Ini kan bisa kita gali. Bisa kita profilkan. Kognitif ability. Misalnya dengan pemeriksaan psikologi. Misalnya mengenai internasi. Bisa bawa. Dan seterusnya. Nah, prosesnya bagaimana? Saya coba memetakan secara simpel saja. Menurut apa yang biasa saya lakukan. Ini adalah proses identifikasi profil talent. Kalau saya lebih melihatnya. Titik start kita itu pada analisis jabatan. Job analysis. Sebenarnya ada sebelum job analysis itu. Strukturnya mesti benar dulu. Kalau strukturnya nggak benar. Bisa ngacau juga kan. Jadi, sebenarnya ada proses sebelum job analysis itu. Strukturnya. Desain organisasinya mesti betul. Baru kita kemudian masuk kepada struktur yang udah fix. Sekalipun ya nggak ada yang fix selama. Nah, sekian tahun nggak lah. Bisa aja 2-3 tahun mesti berubah-rubah. Tergantung kebutuhan. Nah, analisis jabatan itu pada dasarnya adalah kan proses untuk mengumpulkan informasi tentang suatu jabatan. Sehingga dari informasi dan data itu, kita bisa merumuskan satu dokumen. Yang disebut job description. Ya, biasa kita terjemahkan urean jabatan atau urean pekerjaan. Dan biasanya itu satu paket dengan spesifikasi jabatan. Urean jabatan itu terutama bicara tentang apa yang dikerjakan. Spesifikasi jabatan itu bicara tentang orang seperti apa yang bisa melakukan. Jadi, talent itu sebenarnya nanti pintu masuknya lewat ini sebenarnya. Spesifikasi jabatan. Oh, dia harus bisa apa? Harus punya kemampuan apa? Harus punya sifat-sifat seperti apa? Dan tiga, standar kinerja. Kenapa saya cantumkan standar kinerja? Karena ini yang akan menentukan itu performance orang itu sebenarnya pada level apa. Tercapai enggak standar kinerja? Atau performance standar. Setelah kita punya ini, ada job description, job specification, dan ada standar kinerja. Standar kinerja bisa saja dimasukkan ke sini. Kedalam urean jabatan. Bisa juga dalam dokumen tersendiri. Misalnya dalam dokumen KPI. Key performance sindical. Bisa. Nah, masuklah kita kepada penilaiannya itu. Kita masuk ke penilaian potensi dan kompetensi. Dan penilaian penilaian kinerja. Ini bisa disebut potential and competency assessment. Yang satu lagi adalah performance appraisal. Atau PA populernya disebut PA. Dari sini, maka kita kalau sudah melakukannya dengan baik, kita bisa menentukan tingkat potensi dan kompetensi. Kembali kepada yang tadi, empat kuadran tadi. Si AC, B, C, C itu ada di posisi mana? Di dalam kuantumnya itu. Tentukan tingkat potensi dan kompetensinya. Ini dengan tadi penilaian potensi dan kompetensi. Kemudian tentukan tingkat pencapaian kinerjanya. Dengan performance appraisal. Terakhir, kita bisa menggunakan model sembilan kotak. Model sembilan kotak itu sebenarnya pengembangan dari empat kotak tadi sebenarnya. Pengembangan lebih lanjut. Untuk lebih rinci, klaster-klasternya itu diperbanyak. Dari empat menjadi sembilan. Kita bisa gunakan model sembilan kotak untuk menempatkan posisi subjek. Atau posisi si talent. Jadi secara sederhana, proses identifikasi profil talent itu kita bisa lakukan. Silahkan, Mbak Zalika. Saya mau nanya, Pak. Mungkin maaf ya saya off camera karena tidak berusaha. Saya mau tanya saja, Pak. Dari proses identifikasi profil talent. Dan tadi juga kan dibilangnya, di-emphasisnya itu penilaian kinerja. Terus ada QI-nya. Jadi apakah proses identifikasi profil talent ini cuma dilakukan untuk internal? Kalau misalnya eksternal, bagaimana? Kalau misalnya ada rekrutmen, apakah juga dilakukan? Dan bagaimana? Apa perbedaannya? Makasih. Wah, pertanyaan bagus ini. Betul ya. Ini jeli nih. Ini yang nanya jeli nih. Bu Bano. Memang kesannya apa yang saya ceritain tadi itu kesannya kok cuma untuk buat orang dalam. Sebenarnya enggak hanya untuk orang dalam. Karena orang yang mau masuk ke dalam organisasi pun kan harus diidentifikasi. Cuma bedanya adalah dia belum pegang jabatan. Maka pembandingnya itu adalah job description, job specification dari jabatan yang lowong. Dari jabatan yang lowong. Hanya gini, yang nomor tiganya kita belum tahu. Standard kinerjanya. Maksudnya pencapaiannya kan. Karena kan orang belum kerja kan belum kita nilai dong prestasi. Iya enggak? Nah, paling-paling kita mencari tahu pas performance dia pada pekerjaan sebelumnya. Kalau dia pernah pegang satu job sebelum masuk ke kita. Gitu kan? Mudah melalui wawancara kan kita bisa ketahui sejauh mana sih performance yang bersangkutan bisa capek pada pekerjaan sebelumnya. Tapi kalau press graduate gimana? Ya berarti kita belum punya profil performance. Belum punya. Kita baru punya profil kompetensi, potensi, gitu. Jadi kalau dia udah kerja katakan 6 bulan, 1 tahun baru kita bisa tahu. Seperti apa? Jadi nunggu waktu. Terima kasih Mbak Jalika pertanyaannya bagus. Silahkan dilanjut kalau ada pertanyaan berikutnya, boleh. Enggak apa-apa sih Pak. Kayaknya sudah cukup menjawab. Terima kasih untuk jawabannya. Iya. Yang lain, teman-teman yang lain silahkan. Ada yang mau nanya? Oke. Kalau belum ada, saya lanjut dulu slide-nya ya. Nah, kita sekarang masuk kepada metode atau tools yang digunakan. Ini kan tadi dibilang ada dua tuh yang mau kita ukur. Pertama, kita menilai potensi dan kompetensi. Kenapa saya pisahkan potensi dan kompetensi? Karena bisa saja itu maknanya beda gitu. Iya enggak? Kalau potensi itu kan sesuatu yang masih terpendam. Maka memerlukan satu alat-alat khusus. Yang biasanya yang digunakan itu alat-alat pemeriksaan psikologi. Tapi kalau kompetensi, kompetensi aja kan ada dua. Ada soft kompetensi, ada hard kompetensi. Jadi bisa lebih di permukaan gitu kalau kompetensi. Tapi kalau potensi kan agak ke dalam. Kalau kayak gunung es lah gitu kan. Manusia itu kan kayak gunung es. Kalau yang mendekati permukaan laut atau yang observable, kasat mata, itu masuk kepada kompetensi yang memang mudah diamati, mudah diukur. Tapi yang agak dalam, soft skill, soft kompetensi, attitude, motive. Value. Kemudian potensi-potensi yang belum muncul, itu harus dengan alat-alat khusus. Atau mungkin dengan wawancara yang sifatnya in-depth. In-depth interview. Baru kita bisa ganti. Nah, ini adalah jalur untuk menilai potensi dan kompetensi. Ini jalur yang atas. Yang bawah adalah untuk menilai kinerja atau performance. Dalam bahasa Inggris kan ini yang disebut performance at least. Apa tools atau metode yang bisa kita pergunakan? Pertama, ini untuk yang menilai potensi dan kompetensi. Kita bisa menggunakan pemeriksaan psikologi dan assessment kompetensi. Hasilnya apa? Nah, ini hasilnya. Hasilnya adalah profil kesesuaian subjek atau si talent tadi dengan perseratan jabat. Dengan job required. Sejauh mana kesesuaian. Dan bisa dibikin berapa prosen cocoknya. Nanti saya pilihkan contoh-contohnya. Hasilnya seperti apa. Nah, kalau untuk penilaian kinerja, maka metode yang kita gunakan adalah pengukuran pencapaian standar kinerja. Bisa menggunakan alat yang namanya key performance indicator. KPI. Misalnya job A, job B, job C. Itu KPI-nya berapa banyak, apa saja. Kemudian target-targetnya berapa. Itu bisa kita gunakan sebagai alat bantu mengenai achievement yang bersama kita. Hasilnya apa? Hasilnya adalah profil tingkat pencapaian kinerja. Kalau di ilustrasi yang tadi itu kan dari boli 0 sampai 125 persen. Di unjung kanan. Yang disebut very-very excellent. Jadi targetnya 100, dia malah bisa mencapainya 125. Above. Very-very excellent. Inilah yang kita gunakan untuk bisa mengidentifikasi aspek potensi kompetensi dan aspek performance. Nah, saya jelasin satu persatu. Pertama, pemeriksaan psikologi. Saya tidak terlalu ekspert karena saya bukan psikolog. Tapi ini yang saya tahu saja. Yang biasa kita pakai. Karena di bawah saya ada psikologi yang secara teknis mereka lebih jago. Saya kan cuma taunya secara konsep. Jadi pemeriksaan psikologi atau populernya disebut psikotest. Pemeriksaan atau tes psikologi adalah ujian terhadap mental seseorang agar mengetahui karakter sebenarnya dari orang tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Seperti misalnya. Ini maksudnya metodenya. Tidak cuma paper and pencil. Tidak cuma itu sebenarnya. Bisa menggunakan observasi, kemudian wawancara, dan menggunakan alat. Yaitu alat tes. Ketiganya mungkin akan dilakukan dalam satu kali pemeriksaan. Misalnya kalau teman-teman pernah dipanggil di sekotest. Ya tipikal kan masuk kelas, duduk, terus dikasih soal. Ada batas waktu. Makanya ini saya munculkan stopwatch. Kan tipikal kayak gini sebenarnya. Yang disebut pencil and paper test. Kemudian ada alat ukur waktu. Ini untuk mengukur kecepatan. Tipikal kayak gitu. Tetapi juga ada observasi sebenarnya. Pada saat kita melakukan tes itu. Perilaku kita juga diobservasi. Prosesnya itu. Dan mungkin aja kemudian dilanjutkan ada wawancara. Dulu tahun 88 itu saya pernah ikut tes calon dosen Bu Bano di Unpar. Zaman itu almarhum brower. Di Bromius itu ada ya. Biro Psikologi di sana. Salah satu itu yang dipercaya Unpar itu ngetes. Salon dosen. Sayangnya saya nggak lulus. Lulusnya saya masuk pabrik gitu ya. Tapi akhirnya bisa juga nih. Bantu Ibu Bano jadi dosen. Banyak jalan. Banyak jalan menuju Roma. Betul. Karena kan mesti belok-belok dulu ya. Tujuan dari psikotest adalah untuk mengetahui kondisi psikologis atau karakter seseorang. Pelaksanaan psikotest ini dilakukan di antara rentetan kegiatan seleksi atau evaluasi kalian. Aspek yang diperiksa atau dievaluasi itu meliputi lainnya yang mau dilihat. Kecerdasan atau intelijensi. Dan kreativitas itu biasanya satu paket. Tapi bisa dibedakan gitu ya. Orang kreatif pasti cerdas, tapi orang cerdas belum tentu kreatif. Katanya begitu. Ada perbedaan. Kemudian bakat. Bakat. Atau ada yang gue menyebutnya aptitude. Kemudian minat atau interest. Tapi bukan bunga bang ya. Gue beda lagi gitu ya. Ini minat. Kemudian motivasi dan kepribat. Jadi ini yang dilihat dari satu pemeriksaan psikologi. Ini contoh ajalah alat yang biasa dipakai. Nanti saya perkenalkan. Nah ini beberapa yang cukup banyak dipakai. Atau cukup populer ya. Di kalangan psikolog. Ada juga yang non-psikolog juga pakai. Tapi enggak semua alat boleh pakai. Karena harus punya brevet keahlian. Artinya kan harus. Kalau alat-alat tertentu itu harus profesi psikolog gitu. Enggak bisa sembarangan. Nah. Contoh misalnya nih. Untuk kecerdasan. Ini yang populer itu yang namanya IST. IST itu singkatan dari Intelligent Structure Test. Ahli yang menciptakan alat ini namanya Rudolf Amtel. Ini kayaknya orang Jerman. Jadi dia mengukur kecerdasan. Yang kecerdasan itu dipecah menjadi sembilan sumtes. Sembilan sumtes. Kan diantaranya apa aja tuh. Ada kemampuan numerik. Ada kemampuan verbal. Ada memori. Daya-daya bayang ruang. Macam-macam nih. Banyak gitu ya. Ini dia mengukur ada sembilan. Sembilan unsur kecerdasan. Kemudian untuk bakat atau aptitude. Ini yang populer adalah DAT. Differential Aptitude Test. Ini ahli yang menciptakannya adalah George K. Bennett dan kawan-kawan. Ada beberapa orang yang menciptakan alat. Jadi dia menelusuri atau mendalami tujuh sumtes. Makanya psikotest yang lengkap itu bisa seharian. Saya ingat dulu waktu saya ikut psikotest untuk diunpar itu. Itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Baru beres. Aduh lumayan juga itu. Perasaan diperes abis tuh. Tapi lengkap ada wawancaranya juga. Ada wawancaranya. Nah kemudian untuk tes minat. Nah kalau tes minat yang ini, ini agak populer nih. Orang seperti saya yang bukan psikolog boleh pakai. Yang penting udah ikut trainingnya gitu. Yang penting udah ikut training. Kebetulan saya udah ikut trainingnya. Dan punya sertifikatnya ini. Itu yang disebut SDS Riasek. SDS itu singkatan dari Celeb Directing Church. Dari Profesor John Holland. Itu terkenal ya. Yang disebut model heksagonal. Model heksagonal. Jadi ini akan menentukan tipe kita tipe apa. Jadi ada 6 tipe manusia dari sisi minat. Ini Riasek itu adalah singkatan sebenarnya. Tipe manusia. Ada tipe realistik. Tipe investigatif. Tipe artistik. Tipe sosial. Tipe enterprise. Dan tipe konvensional. Kalau ini populer nih. Kalau saya juga sering bikin workshopnya. Jadi kalau mau bisa. Ini untuk mengetahui profil kita seperti apa. Yang online juga ada. Tapi mesti bayar. Berapa dolar. Kalau yang saya punya sudah diterjemahkan. Poisoner. Poisoner ini cukup banyak. Kebetulan kalau yang punya saya sudah diterjemahkan. Kemudian ada. Nah ini motivasi. Ini yang klasik. Yang terkenal. Itu dari David McLellan. Konsep kompetensi itu sebenarnya yang pertama kali mengemukakan. Itu sebenarnya David McLellan. Ini psikolog yang terkenal dari Amerika. Dan ini terkenal dengan teori-teori motivasi. Jadi beliau itu punya model yang disebut. Ada tiga kadanya. Needs. Atau kebutuhan manusia. Akan mendorong orang. Melakukan sesuatu. Yaitu ada. NA. Need for achievement. NAF. Need for affiliation. Kalau need for achievement itu kebutuhan berprestasi. Kalau NAF itu need for affiliation. Kebutuhan untuk bersosial. Untuk bergaul. Bersosialita. Kayak gitu ya. Untuk berteman. Kemudian ada ENFO. Need for power. Ini kebutuhan untuk berkuasa. Itu bisa diukur dengan alat ukurnya David McLellan. Jadi setidaknya bisa digali tiga aspek. Sejauh mana kadar achievement-nya. Kadar affiliation-nya. Dan kadar power-nya. Ada orang yang selalu pengennya berkuasa. Itu pengennya merintah-merintah orang. Melulukan gitu misalnya. Itu bisa ketahuan dengan alat tes ini. Dan terakhir ini yang populer nih. Untuk tes kepribadian. Tapi ini harus psikolog yang pakai gitu. Saya bukan psikolog gak boleh pakai. Makanya saya pakai alat yang lain. Gak pakai alat ini. Yang disebut papikostik. Saya dengar ya papikostik. Ini ditemukan, diciptakan oleh Max Martin Kostik. Makanya disebut papikostik. Ya kayaknya memang udah papi-papi sih. Bukan mami-mami. Jadi itu papikostik gitu ya. Dia mengukur kepribadian. Ada tujuh aspek. Jadi inilah kurang lebih gambarannya mengenai alat tes psikologi. Nah ini contoh laporannya. Kalau orang udah psikotest. Kemudian disusunlah oleh psikologi kita laporannya. Ini yang disebut psikogram. Wah ini banyak sekali kan itemnya kan. Ini kemampuan umum. Ada tarap kecerdasan, daya tangkap, kemampuan antisipasi, kemampuan umerik, kemampuan verbal, kemampuan non-verbal. Kemudian disini ada enam skala tuh. Kalau satu berarti rendah sekali, enam tinggi sekali. Ini kemampuan kerja. Ada motivasi, tempo kerja, sistematika kerja, ketelitian dan detail, daya tahan dan toleransi terhadap tekanan, kerjasama tim, inisiatif, kemandirian. Kemudian kepribadiannya, ini kepercayaan diri, hubungan antara pribadi, stabilitas emosi atau pengelolaan emosi, kemudian komunikasi, penyesuaian diri dan loyalitas. Kemudian kemampuan manajerial juga ada disini. Kepemimpinan, kalau ini sudah masuk kepada sob kompetensi ini sebenarnya. Kemampuan manajerial, ada kepemimpinan, pengambilan keputusan, kemampuan berpikir strategis, kemampuan analisa sintesa, kemudian kemampuan perencanaan. Nah, coba Anda perhatikan ini ada yang diarsir warna abu-abu. Nah, ini warna abu-abu ini adalah nilai minimal yang harus dipenuhi untuk dapat optimal pada jabatan tertentu. Jadi kita punya standar. Orang yang bisa kita luluskan untuk memasuki suatu jabatan itu adalah yang sebagian besar wilayah diarsirnya itu dipenuhi. Nah, sekarang ini belajar nih sebagai analis gitu ya. Kalau lihat profil kayak gini nih, profil kayak gini, orang ini mau Anda luluskan nggak? Ayo, siapa mau jawab. Ayo, jangan ngantuk. Ini ada ujian nih. Mau Anda luluskan nggak orang dengan profil seperti ini. Baik untuk tes seleksi masuk maupun tes promosi ya. Bisa dua kan sebenarnya kebutuhannya kan. Tapi profil dia kayak gini gitu. Ini kan ke kanan itu makin tinggi. Enam itu tinggi sekali, satu rendah sekali hasil tes. Dan ini spek atau persyaratan yang diharapkan pada. Ini ada di job speknya sendiri gitu ya. Itu wilayah-wilayah yang diharapkan. Grace kali mau menjawab, Pak. Silahkan, silahkan. Grace Merit mau jawab katanya. Silahkan, silahkan. Mungkin ya, Pak. Kalau melihat secara keseluruhan, yang diharapkan tidak terpenuhi banyak hasil. Yang banyak itu yang tidak terhasilkan. Tapi yang termasuk terhasil itu, seperti motivasi kerjanya, terus inisiatif, lalu hubungan interpersonal gitu ya, Pak. Jadi kan bisa saja ditafsirkan kalau orang ini memiliki semangat kerja dan motivasi kerja yang lumayan. Mungkin untuk saat ini, jangan dipromosikan dulu, mungkin harus ada pelatihan untuk meningkatkan kemampuan umum, kemampuan manajerial. Tetapi sih, keperibadiannya sudah banyak yang terhasil sih. Menurut saya. Ya. Ini kayaknya yang ngomong orang HRD. Kayak gini. Orang HRD ngomongnya kayak gitu. Jadi tidak bicara ya dan tidak saja, tapi juga how. Betul nggak? Orang ini bisa, tapi nggak sekarang. Dia harus dikembangin dulu. Makanya kan ini disebut aspek development. Tinggal nanti kan kita lihat seberapa parah sih gap-nya. Seberapa parah gap-nya. Kalau gap-nya nggak terlalu parah sih, bisa. Bisa kita kembangkan. Tapi kalau gap-nya terlalu banyak, terlalu lebar, itu kayaknya ya mungkin kita cari deh kandidat yang lain. Mungkin ya. Pelamar yang kedua, yang ketiga. Jadi ini kalau kita bikin hitung-hitungan secara prosentase, ya ini saya kira di bawah 60 persen. Kesesuaiannya. Di tempat saya sendiri, jadi pasing grade-nya 70 persen. Kesesuaiannya. 70 persen pun harus biasanya dengan catatan tuh. Dengan catatan yang tadi tuh. Kembangin ininya, perbaiki ininya, dan seterusnya. Jadi ada tiga kategori sebenarnya untuk kesimpulan dan saran. Dapat disarankan, masih dapat disarankan dengan catatan, atau masih dapat disarankan dengan syarat. Satu lagi tidak disarankan. Empat sebenarnya. Tidak disarankan sama sekali. Kesimpulannya. Betul ya. Jadi ini karena, ya personality-nya mungkin masih oke ya. Ini ada yang masuk juga ya. Dalam wilayah yang diarsir. Tapi kalau terlalu banyak yang di bawah, itu mungkin berat juga. Orang ini. Karena gini masalahnya. Kadang-kadang PR pengembangannya itu sendiri atasannya juga. Pertanyaannya, sanggup gak? Atasannya ya. Terutama atasannya tuh. Sanggup gak? Anda punya anak buah kayak gini tuh. Bakalan capek gak Anda ngurusin satu orang ini? Kan gitu pertanyaannya. Jadi kalau gap-nya gak terlalu banyak, bisa. Tapi kalau terlalu banyak, mungkin waktu dan effort dari seorang atasan atau dari perusahaan terlalu besar. Gak worth it lah. Terima kasih ini analisisnya. Ini mahasiswa Bu Baru, Peter-Peter. Kayaknya memang, cara berpikirnya udah kayak orang HRDA-nya gitu. Oke. Sekarang berikutnya kepada asesmen kompetensi. Kita masuk kepada asesmen kompetensi. Tadi kan potensi tuh. Dengan menggunakan alat pemeriksaan psikologi. Nah, kompetensi asesmen ini merupakan suatu kebutuhan dalam implementasi talent. Jadi butuh. Kayaknya hampir gak mungkin ya talent manajemen, tapi kita gak punya kompetensi asesmen. Mau pakai apa? Diduga-duga aja kita. Kira-kira kan gak mungkin. Di samping untuk mengidentifikasi talent, hasil asesmen juga dibutuhkan untuk memetakan dan merumuskan program pengembangan. Itu yang tadi diceritakan. Yang sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Ada pun yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap penilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam lingkungan pemerintah. Itulah yang dimaksud kompetensi. Jadi kita ngukurin ya ability-nya, skill-nya, performance-nya, potensi. Tools dan metodenya. Nah ini. Apakah bisa? Silahkan. Maaf dipotong. Untuk materi ini boleh ditahan dulu untuk di sesi berikutnya? Oh boleh, boleh. Nah sementara kita sudah punya beberapa pertanyaan nih. Ada di chatbox. Ya. Boleh, boleh. Ini dari... Ada Vincent dulu barangkali, Pak. Dari Vincent ya. Izin bertanya, apa yang biasa dilakukan apabila talent yang telah direkrut ternyata nggak bisa perform. Nggak tercapek ya. Vincentnya mana ya? Vincentnya mana? Boleh ngomong langsung nggak nih? Mana Vincent? Silahkan, silahkan. Itu lebih abdul ya kalau langsung. Iya. Jadi gini, Pak. Saya mau nanya. Kalau misalkan talent yang telah direkrut itu ternyata nggak perform, apa yang dilakukan perusahaannya biasanya? Apa langsung dilakukan pemberhentian kerja? Atau ada cara lain yang manusiawi yang bisa diambil? Terima kasih, Pak. Tadi udah dibilangin kalau langsung diberhentikan kurang manusiawi. Separah apa nggak perform? Separah apa? Tapi kalau kita bicara orang yang baru masuk, kayaknya nggak fair ya. Ujung-ujung kita misalnya seolah-olah harga mati gitu ya nilai. Jadi yang biasa dilakukan kan sebenarnya separah apa sih? Dan terbentuknya performance itu tidak single variable penentunya. Ini kan ada satu formula yang familiar. Yang disebut P sama dengan M kali A kali O. Pernah denger nggak nih? P sama dengan M kali A kali O. P itu performance. M itu motivasi. A itu ability. O-nya itu opportunity. Jadi kita harus menelusuri dulu kenapa sih orang ini nggak perform. Padahal mungkin orangnya punya kemampuan. Ability-nya tinggi. Ability-nya tinggi. Kemudian motivasinya tinggi. Tapi kenapa nggak perform? Bisa saja problemnya pada huruf O tadi. Opportunity. Dia itu nggak diberi peluang yang cukup untuk berkinerja. Jadi banyak apa? Banyak kendalanya gitu. Banyak kendala. Bisa dari lingkungan. Bisa juga dari atasannya malah kendalanya. Misalnya nih, punya atasan yang toksik gitu. Serba salah kan gitu. Itu satu kendala. Namun sebenarnya kalau kita bicara dari konsep manajemen kinerja, seharusnya dari awal udah diketahui orang ini punya problem apa. Jadi menilai kinerja itu bukan cuma di ujung sebenarnya. Tapi secara reguler, katakanlah dalam pertemuan bulanan atau pertemuan tiga bulanan. Itu yang disebut performance review. Bukan performance evaluation. Itu bedanya kan. Kalau performance evaluation kan di ujung akhir tahun. Kalau performance review itu bisa sebulan sekali, bisa tiga bulan sekali. Jadi pada saat dia mengalami hatakanlah kendala, sehingga tidak tercapai performance, itu sudah diketahui gejala-gejala. Dan si atasan harus melakukan satu treatment. Apakah kekurangan motivasi, apakah kekurangan opportunity, atau kekurangan ability. Kan faktor penentunya cuma tiga sebenarnya kalau kita bikin sederhana. Kenapa orang nggak berprestasi? Ya tolong diperiksa tiga faktor tadi. Ability-nya atau kompetensinya, kemudian motivasinya atau engagement-nya, komitmen-nya, dan opportunity. Opportunity itu ada juga yang menyebabkan faktor lingkungan. Nah lingkungannya itu support nggak? Kadang kita ketemu ya, ada orang hebat. Di perusahaan A dia sukses, di perusahaan B dia nggak sukses. Karena ternyata lingkungannya berbeda. Ada yang support, ada yang kurang support. Nah jadi menjawab pertanyaan tadi itu, ya sebenarnya kalau secara moralitasnya nggak fair ya. Orang-orang ujuk misalnya di PHK. Harusnya sebenarnya jangan sampai ada yang di PHK. Harusnya. Apalagi kalau menggunakan doktrin tentara. Doktrin tentara itu salah satunya gini. Pada dasarnya tidak ada pasukan yang salah. Yang ada adalah komandan yang tidak kompeten. Ya, benar juga sih. Benar juga. Pada dasarnya tidak ada pasukan yang salah. Yang ada adalah komandan yang tidak kompeten dalam memimpin. Dalam memanaj anak buah. Gitu jawabannya. Berikutnya pertanyaan siapa? Lumayan banyak. Berikutnya dari siapa? Bianca ya? Bianca, ayo. Mana? Buka kameranya sampai, Kak. Yuk. Bianca mana, Bianca? Iya, Bu. Izin bertanya, Pak. Silahkan. Jadi dalam perusahaan itu, biasanya akan memilih yang mana ya, Pak? Orang-orang yang pas-pasan, yang talentanya kurang, namun semangat kerjanya yang sangat baik, atau orang-orang yang memiliki potensial dan talenta yang baik, namun semangat kerjanya masih kurang. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya sederhana, tapi jawabannya agak susah ini. Kalau perusahaan kan pengennya yang ideal. Yang ideal itu yang performance bagus, dalam rewired kerja dia, track recordnya oke, dan potensinya oke. Itu yang ideal. Tapi kalau misalnya kita dihadapkan satu situasi yang dilematis, seperti pertanyaan Bianca tadi, ya tergantung sih kita, pertama dilihat dulu, gap-nya itu selebar apa? Gap-nya. Katakanlah kita punya passing grade 70. Kalau pencapaian hasilnya itu misalnya 65, tapi ada nilai plus yang lain, mungkin kita ambil. Kalau saya pribadi sih punya satu keyakinan, orang itu bisa berubah. Pasal punya motivasi. Mau belajar, terutama. Mau belajar. Jadi keinginan belajarnya kuat enggak? Dan sejauh mana kita yakin bahwa keinginan belajar dia itu bisa menutup kekurangannya saatnya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. Makanya kan di perusahaan itu ada yang namanya misalnya masa probation. Itu sebenarnya masa probation itu, menurut saya relevansinya adalah pada saat kita masih ada keraguan-raguan, orang dicoba dulu kan begitu. Iya enggak? Kalau kita udah yakin, skill testnya 80-90 persen, maksudnya kan enggak perlu ada probation. Mestinya gitu. Tapi kan itu memang disediakan fasilitasnya oleh peraturan yang berlaku. Bahwa karyawan baru, boleh dicoba dulu tiga bulan. Dan kalau enggak cocok, ada kekurangan, enggak tercapai, itu perusahaan masih punya hak untuk tidak melanjutkan. Jadi jawabannya mungkin tidak hitam putih. What if-nya ada beberapa variasi. Kita masih bisa menerima orang yang ada kekurangan apabila kita yakin gap-nya tidak terlalu lebar dan orangnya punya semangat belajar yang tinggi untuk menutupi kekurangan. Itu barangkali catat. Makasih nih, pertanyaannya bagus. Berikutnya itu Grace Mary. Silahkan. Pengen dengar suara Grace. Gimana Grace? Izin bertanya, Pak. Kan kalau di zaman sekarang itu, apa yang diharapkan oleh perusahaan ketika merekrut pegawai? Dan apakah hulusan universitas yang sekarang-sekarang ini cenderung sudah dapat memenuhi kriteria yang diharapkan perusahaan? Terima kasih. Pertanyaan bagus ini menyangkut ini loh. Link and match ini ya menyangkutnya. Secara umumnya, di Indonesia itu, Indonesia itu mengalami satu persoalan mengenai link and match. Ini cerita dulu nih secara umumnya. Bahkan yang ironisnya, pengangguran terbesar ada pada lulusan sekolah vokasi, sekolah kejuruan. Kan itu ironis. Sekolah kejuruan itu kan kalau di universitas atau di pendidikan tinggi itu kayak politeknik-politeknik kayak gitu. Politeknik atau kalau di SLTA itu SMK. Harusnya kan mereka lebih mudah untuk dapat kerjaan. Karena banyak diletihkannya hal-hal yang sifatnya keterampilan, skill. Terapan-terapan gitu. Mestinya mereka lebih siap pakai. Ternyata faktanya terutama untuk lulusan SMK. Itu mereka justru tingkat penganggurannya lebih banyak. Ini paradoks. Nah bersemen dari itu sebenarnya kita secara umumnya belum mencapai satu kondisi di mana lulusan itu langsung bisa siap pakai itu. Kayaknya hampir enggak ada. Hampir enggak ada. Dan menteri yang sekarang itu berikhtiar gitu. Supaya bagaimana ini bisa ditutup ya. Kesenjangan ini. Dengan ngerubah model pembelajaran. Dengan kampus merdeka dan merdeka belajar. Itu diharapkan. Bahwa tingkat kesesuaian lulusan dengan kebutuhan industri. Itu bisa diberdekatkan. Sekalipun tidak sempurna. Yang paling sempurna sih sebenarnya orang mesti ngalamin dulu kerja lah. Magang 6 bulan atau suatu tahun baru bisa. Tapi kalau magangnya kurang atau kalaupun magang ternyata enggak nyambung lagi dengan jurusannya kan itu menurut saya juga problem. Sebenarnya gini. Kalau lihat model pendidikan yang banyak ditiru. Bahkan Indonesia juga belajar. Bagaimana negara ini itu menciptakan link and match itu bagus banget. Yaitu Jerman. Bahkan sejak zaman menteri pendidikannya Pak Wardiman Joy Nogoro. Itu waktu saya zaman kuliah. Pak Wardiman itu. Beliau memang sudah ngomong soal link and match. Dan model pendidikan yang di benchmark itu adalah pendidikan di Jerman. Jerman itu kan kalau orang ngambil setara S1 gitu misalnya 4 tahun. Itu 50-50. Dua tahunnya di kampus dan workshop. Dua tahunnya di industri. Makanya pendidikan di Jerman itu boleh dibilang lebih siap pakai mereka. Di kita itu kalau terlalu banyak di ruangan kuliahnya enggak pernah jalan keluar, enggak pernah masuk pabrik, enggak pernah mengundang pembicara praktisi, atau kalau sekarang misalnya bisa enggak sih itu dimasukkan juga yang namanya sertifikasi kompetensi. Mestinya diikhtiarkan juga. Gitu. Chris ya. Tanyaannya bagus. Baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Selanjutnya LLK ya. Ya. LLK selanjutnya. Pak izin bertanya. Karena wajah kamu itu. Mati lampu kayaknya. Oh iya. Izin bertanya. Apa sebenarnya pendidikan itu masih harus dimasukkan dalam mengundang talent-talent yang ada ya Pak? Di luar sana. Soalnya kan tadi mengingat Bapak bilang bahwa banyak talent yang berpendidikan rendah itu kan mempunyai semangat kerja dan belajar yang lebih baik dibanding yang memiliki background pendidikan yang lebih tinggi. Ya. Dan apa metode atau pendekatan yang Bapak sendiri gunakan untuk mengidentifikasi talenta yang potensial. Ya. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya. Dengan tadi dua itu, kita ukur kinerjanya dan ukur potensinya. Nanti kita ketemu. Profil orang ini ada di kelas termana. Nah. Ada orang yang prestasi bagus, tapi kita nggak bisa mempromosikan orang ini. Karena kemampuan intelektualnya terbatas. Kemampuan berpikir konseptualnya terbatas. Dia adalah orang lapangan. Lebih banyak di pabrik. Tapi pada saat dia ajak meeting untuk decision making, brainstorming, dia mengalami kesulitan. Padahal kita tahu kan orang kalau sudah masuk kepada tataran manajerial itu sudah nggak terlalu banyak di pabrik. Betul nggak? Tapi lebih banyak dalam meeting-meeting yang sifatnya strategis dan kemampuan konseptualnya lebih banyak diperlukan. Bukan hanya kemampuan teknis. Sebenarnya kita bisa mengupayakan orang-orang dengan syarat. Orang-orang ini mau belajar. Kalau nggak mau belajar ya susah. Kadang ditemukan, kita misalnya suka ngadain pelatihan, seminar di hotel. Masih ada yang ngomong gini, saya memang mendingan kerja lemur sampai malam katanya di pabrik daripada suruh duduk di hotel begini, seminar. Padahal sebenarnya juga kita bikin supaya nyaman di hotel berbintang, makan enak. Kemudian pembicaranya bagus, ada hadiah-hadiah, door price, dan sebagainya. Kita sebenarnya mengikhtiaran supaya mereka mau belajar itu dengan pengkondisian yang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang belum bisa mengikuti. Ya perlu waktu, saya kira. Seperti ngajakin orang-orang senior di perusahaan ikut seminar itu juga nggak gampang juga. Padahal yang kita perlukan itu apa? Bahwa dia juga mau masuk ke tataran konseptual. Bukan hanya masalah teknis. dan kadang mereka juga nggak paham ya kalau mereka sudah jadi atasan itu. Mereka itu mencapai tujuan melalui orang lain. Kadang ditemukan begini loh, misalnya ada seorang teknisi yang jago, kemudian kita promosikan menjadi kepala bagian atau supervise. Apa yang terjadi? Dia masih tetap aja ngopengin mesin rusak sendirian. Padahal kan dia punya anak buah. Seharusnya dia menyadari peran dia itu bukan lagi sebagai eksekutor teknis. Tapi sebagai orang yang mengelola tim anak buahnya supaya bekerja membantu dia mencapai tujuan. Jadi itulah beberapa ihtiar. Ya ada juga sih yang misalnya orang itu dikirim sekolah lagi. Misalnya dia SMA suruh ikutlah apakah D3 atau S1. Tapi kalau saya melihat itu kayaknya orang yang sudah masuk di dunia kerja dengan kesibukan yang tinggi itu nggak semua sanggup kok. Nggak semua sanggup. Sekolah kayak gitu. Kalau saya lebih cenderung kepada pelatihan-pelatihan atau short course ya. Short course yang lebih terarah. Yang lebih sifatnya aplikasi. Walaupun ke istilah manajemen itu kan kita bisa bikin mini MBA gitu lah. Dengan workshop yang sifatnya aplikasi. Daripada suruh... Saya takutnya pada saat disuruh bikin tesis sama Bu Banu itu nggak selesai-selesai tesisnya. Karena banyak kejadian itu yang kayak gitu. Suruh S2 gitu. Atau S1 gitu. Macet di situ. Di penelitian. Iya, ngendok. Gitu ya jawabannya. Adik ya. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Ya lanjut. Gadisnya mana gadis? Silahkan. Izin bertanya Pak. Mungkin ini pertanyaannya agak sedikit nggak nyambung sepertinya. Tapi saya bertanya. Kami kan nanti mungkin setelah lulus ketika menjadi fresh graduate akan menge-pay job di beberapa perusahaan. Nah, dari itu saya kepikiran bagaimana caranya biar kami sebagai fresh graduate ini menjadi, apa ya, meng-upgrade diri agar menjadi talent yang lebih baik dan lebih dipercaya oleh perusahaan agar gampang diterima gitu Pak. Terima kasih. Kayaknya hampir semua sih pertanyaan calon sajana kayak gini. Siap-siap Pak. Saya juga dulu begitu gitu pertanyaannya waktu baru mau lulus gitu kan. Gini loh kalau kacamata industri ya. Saya kan mewakili industri. Dunia usaha. Kami itu mungkin egois. User-user. Karena kami pengennya siap pakai gitu. Siap pakai. Extreme-nya. Sekalipun tidak 100% siap. Sebenarnya kan jawaban nyelannya gini. Ya kalau mau yang siap pakai ya harus ada yang pengalaman. Ya enggak? Enggak mungkin. Ini orang yang belum pernah kerja terus kita tuntut siap pakai itu. Tapi kita harus temukan. Substitusi pengalaman kerja itu apa. Kayak gitu ya. Substitusi pengalaman kerja itu. Menurut saya tiada lain, tiada bukan. Pemagangan. Pemagangannya harus benar-benar lah. Ini juga tantangan nih buat universitas, buat dosen-dosen kita, buat Bu Bano. Bagaimana nih pemagangan ini sesuai dengan konsep kampus merdeka-merdeka belajar ini bisa dioptimal. 6 bulan itu juga mungkin terlalu terbatas. Idealnya mungkin 1 tahun. Pemagangan. Bisa di 2 atau 3 tempat. Karena gini, kalau nanti mau digandengkan dengan uji kompetensi, ini persoalannya adalah portfolio. Betul enggak? Orang yang belum pernah kerja, bagaimana mungkin bisa menunjukkan portfolio. Dan ini yang sering saya diskusikan dengan Bu Bano ya, kalau kita mau uji kompetensi. Portfolio kan problem. Ada beberapa yang dengan menyesal kita belum bisa luluskan ya. Kan Bu Bano juga asesor. Karena portfolio-nya terlalu minim. Betul enggak? Sekaripun dia bisa cerita tentang teorinya. Tapi kalau enggak memperlihatkan portfolio-nya, wah dilema juga. Jadi kalau saran saya adalah coba cari satu program. yang bisa menjadi substitusi terhadap pengalaman kerja. Salah satunya apa? Pemagangan. Dan jangan hanya mengandalkan pemagangan yang dipasilitasi oleh kapus. Sekarang banyak tuh anak-anak muda yang proaktif. Dia cari sendiri. Cari sendiri dia. Pak, boleh enggak saya magang? Enggak apa-apalah. Dua bulan juga, tiga bulan dulu. Yang penting saya dapat sesuatu. Pengalaman yang sifatnya praktikal. Dan saya bisa punya portfolio. Kemarin di tempat saya ada mahasiswa S2. Psikologi. Dari UI, Yogyakarta. Magang. Sebenarnya itu mereka menjemputnya juga praktek kerja industri. Itu enam bulan. Dan itu proyek. Ada proyek yang mereka kerjakan. Dalam bidang pengembangan organisasi. Dan mereka kelihatan sibuk banget. Kita juga kadang perlu menyesikkan waktu khusus untuk melayani kebutuhan. Yang lainnya apa lagi ya? Yang klasik itu apa? Pengalaman berorganisasi. Sekarang kalau mahasiswa enggak pernah aktif berorganisasi, enggak pernah PKL, enggak pernah magang. Terus substitusi pengalaman kerjanya apa dong? Iya enggak? Artinya kalau banyak yang kayak gitu, mau-mau perusahaan akhirnya kan ya harus melatih dulu sebelum orang itu ditempatkan. Betul enggak? Problemnya adalah enggak semua perusahaan punya training center. Iya kan? Dan enggak semua atasan punya waktu ngelatih. Kebanyakan juga atasan itu rada-rada egois ya. Pokoknya saya pengen orang yang langsung bisa mandiri. Susah juga kan gitu. Jadi ya dunia kerja dan dunia perguruan tinggi ya harus berkolaborasi dalam hal. Untuk itulah seperti Bu Pano dan saya di GNIK itu kan diantaranya kan mikirin yang kayak gini-gini gitu. Bener itu enggak Bu Pano ya? Mikirin yang kayak gini-gini. Gitu ya. Gadisa ya jawabannya ya. Gadisa aktif enggak di himpunan atau di BEM? Aktif ya Bu. Keren-keren. Bikinlah kegiatan-kegiatannya. Dan harus ada portfolio-nya tau. Minimal dokumentasi lah gitu ya. Kita punya posisi di organisasi gitu. Iya benar. Ngomong-ngomong kepada teman-teman yang ada di sini semester lalu itu mengambil mata kuliah manajemen SDM. Jadi semester ini yang manajemen talenta itu lanjutannya. semester lalu sudah mata kuliah manajemen SDM. Dan di mata kuliah SDM di kelas saya sama kelas paralel lain itu kami menggunakan semacam project base. Jadi harus praktek membahas misalnya terserah perusahaannya milih sendiri yang nggak usah pakai izin rumit-rumit yang kamu kenal perusahaan yang pegawainya 10 orang, 5 orang juga boleh. Tapi praktek. Jadi mereka sudah praktekin bikin job desk. Nah itu bisa jadi portfolio sudah menyesuaikan atau menyempurnakan struktur organisasi perusahaan. Terus menyusun form penilaian kinerja untuk perusahaan yang dijadiin case. Jadi mereka membuat buku manual manajemen SDM. Jadi dari mulai semua fungsi HR itu dibuat. Harapan saya sih satu tadi kalau teman-teman ini tertarik ambil sertifikasi tugas-tugas itu jangan dibuang. Ya udah ada. file-file jangan didelet. Soal file-file itu simpan di langit dan itu ditarik lagi jadi portfolio. Betul. Itu sharing saja Pak Dadang bagaimana perkuliahan di Unparit. Udah bagus Bu tinggal ini terus aja dipelihara dan ditingkatkan. Tapi harus banyak partner juga. Benar. Untuk sertifikasi kami lagi memproses LSP-1 jadi untuk mahasiswa gitu. Seperti Telkom juga kan punya LSP-1. Sama STI-Alan udah juga. STI-Alan ya sudah punya juga Ibu Bolidia itu juga saya lupa kepala LSP-nya Bapak lupa Bapak siapa gitu. Nah itu bagus. Jadi nanti ke depan Unpar juga punya. Lagi di proses ini butuh waktu. terima kasih ya. Terima kasih ya. Itu satu tadi gadisa. Terakhir ini Aleandra Nova. Yuk. Silahkan. Aleandra open kameranya sama mikrofonnya. Silahkan. Selamat malam Pak. Izin bertanya. Mungkin ini dari perspektif Bapak sebagai praktisi kira-kira nih Pak kalau misalkan Bapak punya SDM yang biasa aja itu bisa gak sih di-develop biar bisa jadi seorang talent gitu. Misalkan si A ini dia adalah SDM yang biasa aja dimana performance dan juga potensinya itu sebenarnya emang ada cuma kecil gitu potensinya. nah tapi gimana caranya bisa gak sih kalau misalkan kita nih sebagai perusahaan ngasih dukungan ke orang ini biar dia bisa terus ngembangin potensi dan talentnya juga. Jadi si performance-nya naik nanti karena dia di-dukung sama perusahaan misalkan dikasih reward setiap saat dia bikin atau achieve target gitu misalkan dia achieve target reward gitu-gitu kan dia jadi naik motivasinya motivasi kerjanya naik dan lain-lain si potensinya juga bisa naik. Nah kalau gitu bisa gak sih Pak dari SDM yang biasa aja itu dirubah jadi talent karena kan beneficial juga gitu untuk perusahaan kalau kita punya banyak talent gitu Pak. Jawabannya bisa tapi dengan catatan bisa. Yang tadi saya bilang sejauh mana gapnya? Kalau gapnya gak terlalu tinggi bisa. Kayak gini deh mungkin ilustrasinya ya mohon maaf ini ilustrasinya dibikin sederhana. Mungkin gak sih kita bisa bikin roti yang enak. kalau terigunya gak gitu bagus. Dirustrasinya kayak gitu. Jadi potensi atau bahan dasar itu tetap diperlukan. Dan ada minimum requirement. Ada minimum requirement. Kalaupun misalnya kita ada niat untuk keep orang ini dan diusahakan semaksimal mungkin orang ini berkembang. Kalau ternyata gapnya cukup tinggi maka mungkin dia akan hanya berhenti di satu titik. Jadi mungkin dia tidak bisa jadi manajer. Karena kemampuan konseptualnya terbatas. Dan itu kan sipannya given ya. Yang kayak gitu. Ada yang sipannya given. Kalau yang given memang udah gak bisa diapa-apain. Misalnya kecerdasan. Bisa gitu yang IQ-nya 90 kita bikin jadi 130. Gimana caranya? susah kan? Susah. Paling kita arahkan dia punya kekuatan dalam hal apa. Jadi fokusnya ke situ. Yang tidak menuntut harus ada misalnya kecerdasan sekian. Misalnya kepada kalau dia jago di bidang seni gitu. Yaudah diarahkannya ke situ. Ke bidang art gitu. Arahkannya ke situ. Jadi kuncinya adalah penempatan yang tepat. Kalau penempatannya tepat kita bisa ikhtiarkan. Orang ini menjadi tepat. Tapi kalau penempatannya gak pas atau memang kita gak ketemu satu profil pekerjaan yang dari beberapa yang positif dari orang ini itu bisa dimanfaatkan. Makanya kalau saya lihat pengalaman saya kalau di pabrik-pabrik termasuk di klien-klien saya itu tipikal sama. Banyak sekali yang namanya hard worker. Tapi mereka mereka adalah andalan perusahaan tapi gak bisa jadi manajer. Gak bisa. Maka manajer itu tetap aja mesti ngambil dari luar. Mereka berhenti di situ. Karena owner sendiri gak rasa aduh agak susah yang ngobrol sama dia. Dia itu orang sebenarnya orang yang kita andelin loh. Tapi pada saat kita meeting ngebahas yang sifat strategik yang konseptual agak susah ngikutinnya dia. problemnya itu di situ sih sebenarnya. Karena gini orang itu kan makin tinggi posisinya itu kan makin dituntut itu kemampuan konseptual sebenarnya. Iya kan? Kemampuan yang sifatnya apa? Konsep ya kognitif. Kalau kalau itunya memang segitu-gitunya ya dia cuma bisa pakai level menengah. Mungkin sampai kepala middle management. Gak bisa kita dongkrak ke tingkat top. Jadi jawabannya bisa dengan saran atau bisa dengan catat. Gitu novel ya. Pertanyaannya bagus makanya ini susah jawabnya. Oke Pak Dadang kita udah di ujung waktu nih Pak jadi cukup dua jam saja ya. barangkali untuk sesi ini Bapak boleh menyampaikan kesimpulan Pak? Kesimpulan. Sebagai penutup ya. Ya. Sebenarnya masih ada slide tapi nanti kita bisa atur ya pada pertemuan. Ya. Yang paling utama sih sebenarnya adalah bahwa talent itu adalah pintu masuk bagi perusahaan untuk bisa mengoptimalkan SDM yang dan itu harus dilakukan dengan satu pengukuran yang tepat dan penempatan yang tepat. Pengukuran adalah untuk memastikan bahwa kita tidak salah menempatkan orang. Kedua penempatan yang tepat itu memberikan peluang bagi kita supaya orang itu bisa berkembang. Kalau penempatan yang tidak tepat mungkin kita juga akhirnya menghabisin waktu dan sumber daya untuk sesuatu yang hasilnya tidak begitu banyak. dan harus dipahami bahwa sekarang itu perang antara perusahaan itu sebenarnya perang antara talent. Jadi saya ambil contoh kalau kami di bidang fashion. Misalnya persaingan merek kardinal dengan merek-merek lain itu sebenarnya pada dasar persaingan talent. Orang-orang macam apa sih yang ada di kami dan orang-orang macam apa yang ada di kompetitor sana. Sejauh mana mereka jago bikin desain, memproduksi barang, dan menjual barang. Setuju ya? Jadi sebenarnya perang bisnisnya itu perang talent. Jadi talent itu menurut saya adalah satu area yang sangat strategis dan kita mesti mengurusi masalah ini dengan baik. Demikian closing statement-nya Bu Bano ya. Ya, terima kasih nih Pak Dadang. Sesi terakhir, kalau tidak foto-foto nggak lengkap ya Pak Dadang? Ya, betul. harus foto-foto. Harus open kamera-nya semua. Ayo, open kameranya kita foto. Ayo bangun, bangun, bangun. Ayo, saya ambil ini screenshot ya. ini semua ada 34 ya, ya Bu ya. Ada 34 ya yang hadir ya semua. Jadi mahasiswanya berarti 32. 32 berarti ya. Oke, siap. Senyum ya. Mau pakai gaya juga boleh. Biasanya kalau ini GNIK itu gaya ini salam kompeten. Salam kompeten ya. Bukan ditembak ya. Bukan ditembak ya. Salam kompeten. Oke, siap. Saya ambil ya screenshot-nya ya. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Seru banget. Iya. Makasih nih teman-teman semuanya. Kita akan bertemu lagi dengan Pak Dadang dua minggu lagi. Kenapa? Karena minggu depan tibur. Boleh jalan-jalan. Oh iya, iya. Long M ya. Sudah ada pengumuman dari kampung berkata lagi di hari Senin. Begitu Pak Dadang. Terima kasih banyak untuk sharing praktek-praktek dan konsep baru. Pasti sangat bermanfaat buat teman-teman di sini. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terima kasih Pak Dadang. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Selamat ketemu. Ya. Selamat malam. Terima kasih.